Sedikit berbeda ya, Flicker telah digunakan oleh seorang Pipin, VYN, tidak ada cancelisasi, lihat yang dilakukan oleh seorang KYI dan juga Rainbow sangat-sangat bagus. Memberikan sedikit restriction, it's okay, kehilangan Little Wonder Roll, tapi ternyata disana dengan buff yang aman itu cukup worth it, opong Najika Momocan. Iya, sementara Ki, kali ini yang harus bermain lebih agresif tentunya dengan Jakohet, yang kira-kira tahu dengan Smart Missions yang memiliki damage di early. Apalagi Rainbow, tadi juga sempat join di tim VAT, ngeganggu ke arah Finnya ke arah atas, jadi permainan yang baik dari begitulah Alpha, sempat memberikan warning yang cukup keras sepertinya ke arah seorang Fin. Wow, 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 lihat kali ini para pemain dari tim Arar Kyoshi agak sedikit berbeda, tidak ada bermain dengan agresifitas only gamenya, opong pasif. Turun temponya. Kalau aku melihat ya, dengan turunnya temponya seperti ini karena mereka punya Franko juga, Franko yang harus punya level 4 dengan berat hanya baru bisa mulai aktif, atau kalau mau ya udah mancing aja. Kalau memang kena bisa langsung diharas oleh Arar Kyoshi. Oke, ditambah lagi lihat kali ini kayak di depan sana Albert Pakocopan memberikan distraction, langsung ada flicker ke arah belakang, masih mulai lebih bidat, bahkan Iron Hocot Boy. Membuat bersepot di tangan dari tim Arar Kyoshi, baru saja bermain dengan tempo yang turun, tapi mereka tidak mau lama-lama di zona nyaman, mereka langsung tinggikan tempo dengan bermain pick-over, Momocat. Iya, mengejutkan, tiba-tiba Ki yang ter-pick-off begitu saja, lagi santuy coba open map, ternyata malah dipunis oleh pemain dari Arar Kyoshi sementara Max. Kali ini, oke, outtracknya sudah keluar dari seorang Max, tapi mengarah-arah Finn saja, Iron Hocot yang miss dari seorang Finn, ini cuma nge-zoning beberapa Clay dari Biggeron Alpha, sementara Repo bakal ngecek. Boost terlebih dahulu dapetin informasi, sementara itu ini masih ada cover-in yang sangat-sangat baik dari Clay dan juga Finn, sementara di area atasnya aku mau lihat dua gold liner yang benar-benar santuy, tapi ternyata lihat, oh Iron Hocot yang connect ke arah seorang Max, dan bahkan R7 yang udah ngebuka Black Dragon Pop, hanya men-zoning aja player-player Biggeron, biar nggak bisa di-cover Max-nya. Gila, combo Petrify with Iron Hocot di depan sana, Repo sudah punya freestyle kali ini, para pemain dari Jemaran Kyoshi, memasang untuk mendapatkan satu buah, Tartal tapi ternyata war manipulation versus banner extract, lihat, adu mekanik, Clay memilih untuk mundur, Damage-nya masih belum amat, tapi kayaknya yang ditumbangin, Wild Dragon nggak berhasil membuat Finn berhasil ditumbangin, karena apa? Karena dia dengan emblem tank-nya, bukan damage, itu kalau damage mungkin dari seorang Finn bisa tumbang. Benar, Repo yang masih cukup defensive ya berarti ya, dia memiliki damage full tentunya, tapi kali ini untuk item-nya kalau. Iya, dari Max masih akan menuju ke War X bersama dengan si Albert ya, dan Skyler disini dia udah punya satu buah Legion Sword. Sama sih, sebenernya dari sisi semuanya sama, cuman ini masih terbelah, untuk tim fight-nya dipegang R.J. Hosi yang mereka akan leading sebentar lagi. Alright, bahkan kali ini berhasil mendapatkan satu terserah Faye N, terlalu dalam mungkin pergerakannya, terlalu depan offside, tidak bisa di-follow up, karena lihat, tidak ada Farsha di sana, tidak ada Albert di sana, bahkan Albert sekalipun kalau misalnya follow up bisa saja dibalikan keadaan yang memocor. Iya, ini kayak harus main culik-menculik sih, dari kedua tim, karena kedua romernya, ini adalah hit or miss. Ejector-nya kalau on point banget, nyuris atau pemain, ini bakal bagus banget, tapi Ki, ejector-nya tidak mengenai ke pemain dari R.K. Hosi, dan bakal coba untuk reset terlebih dahulu sementara R7. Masih 1v1 dengan Repo kali ini, Max yang khususnya udah ketawan, tapi, itu, Iron Hook yang ditunggu sama Repo, sudah dikalkulasi yang akan keluar, masih bisa di-dodge oleh seorang Repo, dan tidak akan ada penculikan di area bawah. Oh, Vision tidak terbuka dengan cukup jelas, tidak bisa di-cover, jangka memiliki dari seorang Max, memilihnya dengan sabar permainan dari tim, Ararki Osi, mereka benar-benar bermain pick-over. Oh, K.Y.Y., what are you doing? Lempar capek, Natalia, kah? Tapi, kalau bisa kita lihat, oh my God, Iron Hook, manding mania, mansaat, berhasil dipulangkan K.Y.Y., karena base again, untuk ketiga kalinya, Tartal akan terbuka bebas, dan Tartal kali ini tanpa pengawasan dari K.Y.Y., dan tentunya, lihat, baru pemain tim Ararki Osi, mereka langsung melakukan rotasi, karena bottom lane yang Repo sudah standby on position. Iya, sudah standby tentunya, dan setubuh War X di tangan seorang Max ini, tentunya akan menambah damage lagi untuk seorang Max-nya, tapi jangan lupa, untuk beli Garuda's Flash, biar dapetin diskon 50% untuk beli tiket nonton MPL di Sinepolis. Wow, kalau bisa kita bilang, itu diskon 50%, beli dua, jadi gratis, The Wild Dragon, F.Y.E., dan Pagan, lihat, masih bisa beli kerkaran belakang, Skylar pun sama, harus menggunakan flyker-nya, tapi ternyata di sisi Lifehider, Shrek, memukul mundur, mengusir para pemain dari tim B.G. Ronaldo, ada seseorang di depan sana, Rainbow, masih coba untuk digetarkan, mencoba untuk ke arah belakang, Max dengan knock-off strike, tapi ternyata di bertiga pergerakan, dan Toro, 4 memory, bahkan, membalikan keadaan, Toro, Clay. Oh, 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 dan ternyata, diam-diam, Rainbow juga mendapatkan double kill, terhadap Skylar dan juga Finn, tapi diskesulin, lihat R7, mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Max, gak bisa untuk mengharuskan seorang Max, tapi dilihat Key-nya, masih mencoba untuk meng-cover, Albert datang lagi kali ini dengan Quad Shadow, dan bahkan balik lagi, setelah mark-nya connect, dari Albert langsung balik dengan Quad Shadow, dan satu, Shuriken. Dia udah endless belum ya? Belum. Kayaknya belum deh. Belum ya. War X ya? Oh, stak War X seperti tadi ya. Soalnya kalau udah endless itu true damage-nya keluar. Tapi kali ini karena Key-nya ditumbangkan secara empat kali, itu membuat Key-nya tidak memiliki item defensif yang keras, yang nampaknya Tartals Lane by Samsung Galaxy A53 5G. Kali ini dia ada bottom lane, Albert akan coba untuk mendapatkan satu buat turret, tapi di arah pop-nya, Matt melakukan tugasnya dengan cukup baik, berhasil memberikan turret pertama untuk TBG, Tronawa, di game yang kedua. Menurut aku tadi Mox juga udah lumayan bagus sih, dia ngincernya ke arah Skylar, tapi dia nggak tahu cover run-nya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga... Oh my God! Iron Man! Baging Mania! Mantap! Dan yang keculik malah Mox-nya! Junkler-nya terculik, oh my God! P-Y-N! How? 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 How can? Dan lihat, para pemain dari CMA, dari Kyoshi, mereka langsung melakukan rotasi ke arah top lane. Mereka juga mau dominasi di arah top 2 radenya. Para pemain dari tim Big Getron langsung melakukan rotasi, lihat Max, Matt langsung hilang dari peredaran. Tidak mau berada di posisi yang tidak cukup baik dan bisa di Iron Hook. Bahkan Kayaye terbuka, Iron Hook-nya gagal. Dengan ada satu Iron Hook, Ripo akan melakukan freestyle, tapi ternyata dibalikan keadaannya. RC, pot freestyle dulu, pot! Dan dapatnya Mori, dibalikan, RC yang berharap tumbang. Tapi di sisi lain mereka masih mendapatkan 2 point kill. Oh my God! 2 dibalaskan, 1, J. 1 diambil, 2. Ini tidak baik banget. Iya, ketika dari riponya, 2 Dragon-nya salah, Car 7. Ini langsung di-cover, RC, OC langsung nabrak balik. Yes, jangan lupa juga Albert udah mulai mendapatkan item Diamond Shandia BOD. Baru saja diselesaikan, dan ini akan menambahkan lagi power attack untuk RC, OC. Wah, ini dari Bigetron gak boleh memanci T-fight terus sih. Bigetron harus coba untuk melakukan split, tipis, clear wave, balik. Split, tipis, clear wave, balik. Karena, ini benar-benar berbahaya. Dan kalau misalnya Kayaye mau ngebuka, Bu Sopung, dia harus di-cover sih menurut aku. Yes, player's gold by Levin Maniri juga. Albert ada di sana. Skor yang cukup cepat ya untuk Albert, apalagi dia belum ke pick-off 1 kali pun. Dan kill participation-nya masih 100%. Oke, oke, oke. 100% kill participation. Bakal lihat, Lord yang pertama, Arar Kiyoshi, masih mau lebih. Langsara kosnya dikeluarkan, PIN dikeluarkan, tapi ternyata RSM mencoba membantu cara belakang, melakukan zonisasi. Hantaman benda tumpul, yang membuat permainan dari tim Arar Kiyoshi tidak berhasil melakukan engagement. Di balik keadaannya, pertukaran 1, tanpa ada ditukar oleh apapun, membuat Bigetron berada di posisi yang unggul dengan jumlah. Akankah Bigetron yang pertama kali akan membuka Lord kali ini? Tapi lihat, Kayye, karena tetap lagi tumbangkan secara 5 kali, ini pasti, calculate defense-nya tidak sebesar oleh Romar yang dimiliki dari tim Arar Kiyoshi. Jadi dia harus lebih menurutin temponya. Memiliki item yang cukup capable terlebih dahulu. Baru bisa maju juga ya seperti tadi. Karena disini dari Ironhook adalah satu skill. Oh my God, Ironhook! Again and again! Macing Maria, matap! Berhasil mendapatkan 1, Kayye coba dimulakan, Serial Gap berhasil nyangkut ke arah belakang, Bigetron akan menjadi pilihan, Flicker dari VIN, masih mau lebih, dan ternyata Ironhooknya gak berhasil membuat pemain dari tim, Bigetron apa? Kehilangan 2, dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, Ironhook yang on point lagi, dan lagi darah seorang pin. Nyulik 1 itu cukup sebenarnya. Tapi tiba-tiba, yang mau mencoba untuk meng-cover harus terpunis juga. Dan kali ini, lihat dari RRQ OC, mereka mau main lebih aman, dapatkan objeksi secepat mungkin. Dan bahkan, ini yang harus dilakukan sama Bigetron Ava, split push, yang harus dilakukan. Karena gue gak bisa terlalu maksain, teamfight bareng sama RRQ OC terus-menerus. Matt pinter, Matt dia dorong sedikit demi sedikit. Iya. Gak apa-apa, gak jauh Pung. At least ke dorong. Dan juga aman ya, masih bisa nanti untuk join, untuk teamfightnya. Tapi Ironhooknya tadi, sempat terpotong. Ini adalah skill, yang bisa mengagetkan lawannya. Dan fun fact kita, di tahun 2019, Finn, dia adalah mantan untuk Supreme Franco. Waduh. Wow, itu kenapa alasannya tadi juga di-ban sebenarnya. Pantes aja mancing money-nya ya, Keesya. Dengan meta sekarang, Franco menjadi salah satu. Dan ini dia adalah Franco, skin kesukaan teman saya. Olva, dia suka banget pake skin ini. Dan bahkan kita lihat, dari VYN, bakal coba ditabrak, Asaba Force dikeluarkan, ditutup pergerakannya pelatihan. Kay Yee, what are you doing? Oh no, itu sayang banget lagi, ada Lord yang nge-push. Kay Yee, dia ngambil keputusan untuk, Unstoppable Force, ke arah seorang Finn. Iya. Lihat, Super Minion masih bergerak, di tiga lane yang berbeda. Bahkan di arah bottom lane, dari R7, mencoba untuk melakukan, one by one situation, antar seorang R7, dan juga Max, memilih untuk mundur, Max dan berhasil dilakukan, Clear Minion dengan cukup cepat. Untungnya, Lord kali ini bukan Lord, di menit 12, ataupun 18. Untung masih Lord yang pertama juga ya. Masih Lord yang pertama. Masih Lord yang belum terlalu kuat. Tapi, memang ini, decision making sih, menurut aku. Iya. Dan, iya, itu lah susahnya ketika, kita lagi under ya, kena pressure juga. Tadi adalah mungkin salah satu, desperate move juga sih, untuk nge-buying time. Masalahnya, untuk bisa nge-clear Lordnya. Lagi? Iya sih, tapi kayak Lordnya lagi di-clear, di area mid, tapi dia tiba-tiba, tabrak, tapi Momo-chan kita lihat, akankah ada mancing mania, tapi kali ini lihat, bakal coba ditarik mancing mania. Oh, berhasil berapakan satu, dibalikan keadaannya, shadow kill. Kali ini hampir saja, dua poin kill diamankan oleh, para pemain dari tim, BG turun apa? Untungnya, kaya masih ada satu buah flicker, masih bisa ditarik kah? PN masih mau lebih kah? Lihat, ini memang salah satu Supreme Franco, dia gak peduli tarikannya kena atau enggak? Ye, oke nice try, nice try, nice try, nice try, nice try, nice try. Ada Natalia disitu, nice try, nice try. Tapi dari itemnya kalau, dari itemnya Albert ini mumpuni banget, ada endless battle, udah jadi juga disana, dan full defense untuk Finn nya, jadi kalau dia yang menjadi target, misalnya dari unstoppable force, mengarah ke Finn, pasti akan sia-sia, dan akan ngebuang skill, dari key untuk jauhannya dia. Dan bagi turun alpha, mereka masih lag on damage, terbukti dari rainbow juga, hanya memiliki S-Queen 1. Wow, mau tarik Skyler. Eh, capek nih kapten, kapten. tarik KS Skyler sampai gondrong. Aduh, tapi iya ini harus berhati-hati juga sih, dengan pergerakan dari Ironhook nya, seorang Finn, yang tidak terdeteksi, bisa datang dari mana aja, dan Lord by Samsung Galaxy A53 5G kita, ini sudah mulai muncul juga sih. Ini Albert mau bikin apa, WON kah? Atau apa ya? Dia ada satu item lagi, enggak menuju ke arah satu buah, ini enggak, Immortal tapi lihat, dilepar ke arah belakang R7, bakal cepat diganggu, Rasul mendapatkan satu polot, repo terlalu dalam, Bocado tergembangkan, shadow kill terbagi, dan bakal pay hand, flicker with bloody heart, Rasul mendapatkan dua, mancing money hampir mantap, tapi nice strike, NKYY dileparkan R7, memberikan badannya terhadap, tim Bigetron Alpha, tapi world manipulation, kali ini nih, oh my god, sudah tidak ada lagi defensive high ground, untungnya, mereka memaksakan, dengan ada satu buah Finn sebagai badannya, ini dia best to rate, yang dimiliki Bigetron harus, porak peranda. Iya, di area midnya harus pecah begitu saja, dan R7, yang mau tidak mau terkena slow effect, dari wall manipulation, harus menukarkan nyawanya juga, setelah adanya satu ball ejector, dari seorang ki, tapi, itu luar biasa, dari Finn, dia flicker, dia langsung belajahnya ke arah mad lagi. Iya, supaya, tidak bisa ada yang di poking sama dia, gak bisa ditembak. Dan juga karena disini, sumber dari burst damage, yang bakal masuk dari mad, yang punya full damage. Oke, tapi lihat opung wawah, kali ini di arah bottom lane, Lordnya bakal coba di poking, mencoba di hilangkan, mencoba di hilangkan, dan dia matap, again and again, ripo yang hilang, dan beberapa main dari Cimaraki, Houshi, kali ini merekam, teman-teman dominasi, di galen yang berbeda, fokus karena turret, charge, turret base turret, dan apa timah dia, apa top lane, oh my god, ini pencana, biget serang alpha, mereka diborong-borong nagat, warplar di polisnya ditutup, mencukaran base-nya, sumber pinion menang mulai masuk, Albert gak beli, apa pun yang terjadi, berdasarkan untuk mencoba, mendapatkan 1 point top lane, ini pencana, dan Albert mau atuk area belakang, kali ini mati ya, tidak jadi tumbang, tapi base-nya, terima kasih telah menonton,